Hai Sobat Gorontalo adalah provinsi di Indonesia yang berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 2000 dan memiliki ibu kota provinsi bernama yang sama yaitu Kota Gorontalo Sama halnya dengan ibu kotanya di provinsi Gorontalo terkenal dengan julukan Serambi Madinat Tapi tahukah kalian sejarah kerajaannya beserta perjuangan suku-sukunya? Itulah yang akan kita bahas kali ini Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kita bisa saling berbagi info menarik dari channel Sudut Kiri Menurut sejarah, Jazira Gorontalo terbentuk kurang lebih 400 tahun lalu dan merupakan salah satu kota tua di Sulawesi selain Kota Makassar, Parepare, dan Manado Gorontalo pada saat itu menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam di Indonesia Timur yaitu Darat Ternate, Gorontalo, dan Bone Seiring dengan penyebaran agama tersebut, Gorontalo menjadi pusat pendidikan dan perdagangan masyarakat di wilayah sekitar, seperti Bola Mengondo, Sulawesi Utara, Buol Tolitoli, Luwuk Banggai, Donggala, Sulawesi Tengah, bahkan sampai ke Sulawesi Tenggara Gorontalo menjadi pusat pendidikan dan perdagangan karena letaknya yang strategis menghadap Teluk Tomini bagian selatan dan Laut Sulawesi bagian utara Kedudukan kota kerajaan Gorontalo mulanya berada di Keluran Hulawa, Kecamatan Telaga sekarang Tepatnya di pinggiran Sungai Bolango Menurut penelitian, pada tahun 1024 Hijriah, Kota Kerajaan ini dipindahkan dari Keluran Hulawa ke Dunggingi, Keluran Tuladenggi, Kecamatan Kota Barat sekarang Kemudian di masa pemerintahan, Sultan Bututihai Kota Kerajaan ini dipindahkan dari Dunggingi, di pinggiran Sungai Bolango ke satu lokasi yang terletak di antara dua kelurahan, yaitu Kelurahan Biawao dan Kelurahan Limbabit Dengan letaknya yang strategis yang menjadi pusat pendidikan dan perdagangan serta penyebaran agama Islam Maka pengaruh Gorontalo sangat besar pada wilayah sekitar Bahkan menjadi pusat pemerintahan yang disebut dengan Kepala Daerah Sulawesi Utara Afdeling Gorontalo yang meliputi Gorontalo dan wilayah sekitarnya seperti Buol Tolitoli dan Donggala dan Bula Amungondo Sebelum masa penjejaan keadaan, daerah Gorontalo berbentuk kerajaan-kerajaan yang diatur menurut hukum adat ketatanegaraan Gorontalo Kerajaan-kerajaan itu tergabung dalam satu ikatan kekeluargaan yang disebut Pohala'a Menurut Haga 1931, daerah Gorontalo ada lima Pohala'a Yang pertama Pohala'a Gorontalo, Pohala'a Limboto, Pohala'a Suwawa, Pohala'a Bualemo, dan Pohala'a Atinggola Dengan hukum adat itu, maka Gorontalo termasuk 19 wilayah adat Indonesia Antara agama dengan adat Gorontalo menyatu dengan istilah Adat bersendikan syara dan syara bersendikan kitab pula Pohala'a Gorontalo merupakan Pohala'a yang paling menonjol di antara kelima Pohala'a tersebut Itulah sebabnya Gorontalo lebih banyak dikenal Asal-usul nama Gorontalo terdapat berbagai pendapat dan penjelasan Antara lain, berasal dari Hulondalangi Nama salah satu kerajaan yang dipersingkat menjadi Hulondalo Berasal dari Hulondalango, yang artinya orang-orang goa yang berjalan lalu-lalang Berasal dari Hulondalangi, yang artinya lebih mulia Dan berasal dari Hulua Lotola, yang artinya tempat berkembangnya ikan gabus Berasal dari Pongolatalo, atau Pulatalo, yang artinya tempat menunggu Kemudian berasal dari Gunung Talo, yang artinya tiga buah gunung Serta berasal dari Hunto, suatu tempat yang senantiasa digenangi air Harbor Gorontalo jadi asal-usul nama Gorontalo Arti katanya tidak diketahui lagi Namun jelas kata Hulondalo, hingga sekarang Masih hidup dalam ucapan orang Gorontalo dan orang Belanda Karena kesulitan dalam mengucapkannya Diucapkan dengan Horontalo, dan bila ditulis menjadi Gorontalo Pada tahun 1824, daerah Limolopo Hala'ah telah berada di bawah kekuasaan seorang asisten residen Di samping pemerintahan tradisional Pada tahun 1889, sistem pemerintahan kerajaan dialihkan ke pemerintahan langsung Yang dikenal dengan istilah Retrastik Bestur Pada tahun 1911, terjadi lagi perubahan dalam struktur pemerintahan daerah Limolopo Hala'ah Dibagi atas tiga Ander Afdeling Yaitu Ander Afdeling Kuandang Ander Afdeling Buah Lemuh Dan Ander Afdeling Gorontalo Selanjutnya pada tahun 1920 Berubah lagi menjadi lima distrik Yaitu Distrik Kuandang Distrik Limboto Distrik Bone Distrik Gorontalo Dan Distrik Buah Lemuh Pada tahun 1922, Gorontalo ditetapkan menjadi tiga Afdeling Yaitu Afdeling Gorontalo, Afdeling Buah Lemuh, dan Afdeling Buol Sebelum kemerdekaan Republik Indonesia Rakyat Gorontalo dipelopori oleh Bapak Haji Naniwarta Boni Berjuang dan merdeka pada tanggal 23 Januari 1942 Selama kurang lebih dua tahun Yaitu sampai tahun 1944 Wilayah Gorontalo Berdaulat dengan pemerintahan sendiri Perjuangan patriotik ini menjadi tonggak kemerdekaan bangsa Indonesia Memberi imbas dan inspirasi bagi wilayah sekitar bahkan secara nasional Oleh karena itu, Bapak Haji Naniwarta Boni dikukukan oleh pemerintah Republik Indonesia Sebagai pahlawan perintis kemerdekaan Pada dasarnya masyarakat Gorontalo mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi Indikatornya dapat dibuktikan Yaitu pada saat hari kemerdekaan Gorontalo Yaitu 23 Januari 1942 Dikibarkan bendera merah putih dan dinyanyikan lagu Indonesia Raya Padahal saat itu negara Indonesia sendiri masih merupakan mimpi kaum nasionalis Tetapi rakyat Gorontalo telah menyatakan kemerdekaan Dan menjadi bagian dari Indonesia Selain itu pada saat pergolakan PRRI Permesta di Sulawesi Utara Masyarakat wilayah Gorontalo dan sekitarnya berjuang Untuk tetap menyatu dengan negara Republik Indonesia Dengan semboyan Sekali ke Jogja tetap ke Jogja Sebagaimana pernah didengungkan pertama kali oleh Ayubah Wartabone Di Parlemen Indonesia Timur Ketika Gorontalo menjadi bagian dari negara Indonesia Timur Sistem pemerintahan di daerah Gorontalo pada masa perkembangan kerajaan-kerajaan Adalah bersifat monowarki konstitusional Yang pada awal mula pembentukan kerajaan-kerajaan tersebut Berakar pada kekuasaan rakyat yang menjelmakan diri dalam kekuasaan linulah Yang sesungguhnya menurutkan asas demokrasi Organisasi pemerintahan dalam kerajaan terbagi atas tiga bagian Dalam suasana kerjasama Yang disebut Buatula Totolu Yaitu Buatula Bandayo Dikepalai oleh Bate yang bertugas menciptakan peraturan Dan garis-garis besar tujuan kerajaan Buatula Bubato Dikepalai oleh Raja Olongiya Dan bertugas melaksanakan peraturan Serta berusaha mensejahterakan masyarakat Kemudian ada Buatula Balah Yang pada mulanya dikepalai oleh Pulubala Bertugas dalam bidang pertahanan dan keamanan Olongiya Lolipu atau Maharaja Kerajaan Adalah kepala pemerintahan tertinggi dalam kerajaan Tetapi tidak berkuasa mutlak Ia dipilih oleh Bandayo Poboide dan dapat dipecat atau dimazulkan juga oleh Bandayo Poboide Masa jabatannya tidak ditentukan tergantung dari penilaian Bandayo Poboide Hal ini membuktikan bahwa kekuasaan tertinggi dalam kerajaan Berada dalam tangan Bandayo Poboide sebagai penjelmaan daripada kekuasaan rakyat Jogoku Gorontalo 1870 Olongiya sebagai penguasa tertinggi dalam kerajaan Terdapat pula jabatan tinggi lainnya yaitu Patila atau Mangkubumi Selanjutnya disebut Jogoku Ulea Lolipu atau Marsa Oleh setingkat dengan camat Di samping Olongiya dan pembantu-pembantunya sebagai pelaksana pemerintahan sehari-hari Terdapat suatu badan musyawara rakyat atau Bandayo Poboide Yang diketuai oleh seorang bate Setiap kerajaan mempunyai suatu Bandayo Poboide yang berarti bangsal tempat bermusyawara Di dalam bangsal inilah diolah dan dirumuskan berbagai persoalan negeri Sehingga tugas Bandayo Poboide dapat diperinci sebagai berikut Satu, menetapkan adat dan hukum adat Kedua, mendampingi serta mengawasi pemerintah Ketiga, menggugat raja Dan keempat, memilih dan menubatkan raja dan pembesar-pembesar lainnya Bandayo Poboide dalam menetapkan sesuatu Mengalut musyawara dan mufakat untuk menghendaki suatu kebulatan suara Dan bersama-sama bertanggung jawab atas setiap keputusan bersama Demikianlah gambaran sikat tentang sejarah dan pemerintahan Pada kerajaan-kerajaan di daerah Gorontalo Yang berlandaskan kekosaan rakyat atau demokrasi Sekian info menarik dari sudut kiri Jangan lupa like dan subscribe Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!